Stratus baru tentu tidak mudah ya? Oh iya pasti Tapi enggak lah, kalau kita memang bisa menjaga diri Bisa menjaga sikap kita Saya rasa pandangan negatif orang juga akan kurang lah gitu Tergantung Dena juga Harapan Mama Emil ke depan untuk Dena, Syakira dan juga Jerry Oke Mudah-mudahan Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Dena Untuk Syakira dan untuk Jerry Dan saya kepengen Dena sekalipun dia menjadi single parent Dia akan menjadi orang yang kuat Yang punya pekerjaan yang baik Kemudian dia bisa mendidik anaknya dengan baik Itu aja dulu ya mungkin ya Yang paling baik Yang ada depan mata aja dulu sebetulnya kita hadapi Karena manusia kan suka mikir ke lompat dulu Padahal kan kita bukan yang hampas Oh you got that point Nah itu tuh kekuatan di situ mungkin ya Tidak usah terlalu jauh-jauh lah berpikir ya naik Saya kepengen Syakira cepat sehat lagi Cepat lagi kembali kuat seperti sedia kalah Saya kepengen semua ini cepat selesai Cepat lewat Saya kepengen semakin kuat menjalani ini Saya kepengen jadi orang yang lebih pintar lagi Bisa mensyukuri apapun yang Allah udah tetapkan Karena itu pasti semua yang dikasih ke saya Saya yakin pasti yang udah terbaik Yang paling baik Amin Dan setelah nanti keingkidan kalian berdua Jerry dan Dena Seandainya dikabulkan oleh hakim Dan ketok palu sudah terjadi Yang dirasakan nanti itu apa Legakah Atau justru akan tertekan Ya Mungkin Gak tau ya Tapi mungkin rasa-rasanya Kalau aku berusaha untuk bayangkan Mungkin sedikit itu sedikit ini kali Legah Karena mungkin Ini bukan proses yang enak Prosesnya Setiap hari aku doain Eh Allah udah Jangan lama-lama deh proses ini Gak enak prosesnya Setiap hari day by day Bangun tidur Untuk mengetahui bahwa Oh ya bangun Conscious mind langsung bilang Oke Gue lagi Going through Melewati ini dalam hidup Jadi Mungkin ada itunya juga Dan Pasti akan ada Apa Tuntutan terhadap diri sendiri Itu pasti udah ada Pasti akan ada Bahwa oke Oke berarti From that moment From that second Resmi saya Seorang Single parent Seorang single parent Mau kan pengalaman itu belum ada ya Tentu Gak kebayang kan Kayak apa gitu kan Dan semua diberikan yang terbaik ya Buat semua pihak ya Amin Amin Untuk Dena Untuk Jerry Dan buat semuanya Amin Amin Dena terima kasih banyak Mama terima kasih banyak juga Mas Alvin terima kasih sekali Kita udah dikasih kesempatan untuk besok Shakira Datang di Kemang Medical Care ini Yang melihat si kecil lucu banget Sudah mulai sembuh kita juga seneng Dan lihat sahabat-sahabat saya juga dalam Proses Menuju sesuatu yang lebih baik lah Amin Buat semuanya Amin Bekini dari Allah Iya Kita percaya itu aja Iya Iya Pemirsa pada kesempatan sama Di lokasi yang berbeda Saya juga mendatangi sahabatku yang lain Saya hadir Datang ke studio foto Jerry Arum Sahabat saya Dan sekarang sudah bersama Jerry Hai Jer Sehat Jer Sehat Terima kasih Barusan kita nengok Shakira Sama Dena Sama Mama Emil Iya Udah mulai sembuh ya Iya Udah bisa lancar-lancar Hari kelima dia udah bisa ngobrol Padahal katanya sebelumnya Agak Apa namanya di infuskan Iya kasihan sih Udah lebih enakan waktu dia datang Haaa Kayak gitu-gitulah Maksudnya masih tidur waktu datang So Banyak banget pembicaraan Tentang Jerry Tentang Dena Yang Ada Ada yang ini Ada yang itu Waktu sidang kemarin Kelihatannya kalian berdua anteng banget Tenang Kok bisa segini tenang ya Sebenernya Vin karena Waktu mediasi kemarin saya lihat kan Iya betul Karena memang pada dasarnya Kita itu Berusaha menyelesaikan semua problem kita itu kan dengan baik-baik Sehingga Pada saat memang akhirnya kita memutuskan Langkah ini yang kita anggap terbaik Untuk keluarga kita Itu juga dilakukan dengan kepala dingin Dan secara dewasa Dan tetap dipenuhi dengan kasih Jadi Memang gak ada yang Dibuat menjadi sebuah permusuhan Sehingga komunikasi kita juga tetap lancar Ya kan Pada saat sidang ya Kita tetap menjadiki diri kita sendiri Ya memang satu sama lainnya Tetap baik-baik Tapi kalau gak ada pertikaian Tidak ada perseteruan Sebetulnya apa yang terjadi di antara kalian Kalau kita lihat ya Pasangan Salah satu pasangan yang paling harmonis Kita bisa lihat Ya kan di pemberitaan Saya sebagai teman juga terusan kaget Jer gitu kan Kita lihat Ngelihat kalian happy Semua Tiba-tiba Ada pemberitaan ini Dan satu tahun sebelumnya Sudah sempat pisah satu rumah Tapi pisah tempat Atas satu bawah What happen ini sebetulnya gitu loh Pemicunya apa Karena di social media Bahkan di pemberitaan Ujung-ujungnya selalu lari ke Jerry nih Dari as a man gitu ya Ada orang ketiga Melakukan ini itu Segala macam Nah Coba kita mau tanya Jerry gitu Maksudnya If you don't mind gitu ya Mungkin karena begini Pertama kan memang Dari segala pemberitaan itu Kan gue sendiri kan gak pernah Angkat bicara Sama sekali Belum pernah kalau saya lihat ya Belum pernah sama sekali gitu Karena menurut gue memang Gak perlu gitu Sehingga Pemberitaan itu mungkin jadi Kurang proporsional Atau bagaimana Dan Itu gak pernah gue tanggapin kembali gitu Dan Jadinya Apa namanya Bisa jadi Itu juga sebenarnya Dipicu Oleh Kebetulan ini ada kasus Dimana Ada akun BBM Yang Selama Satu tahun lebih ini Aktif menjadi Jerry Aurum palsu Yang banyak melakukan Flirting Ataupun Penggodaan kepada Kaum perempuan Kepada model-model Dunia fotografi Dan segala macam Yang mana Mungkin itu Telah membuat Persepsi baru Di Banyak masyarakat Yang bergerak Di lingkungan gue ya Bahwa Wah Jerry ini Macem-macem nih sekarang gitu Tanpa mengetahui bahwa Akun palsu ini Yang Pinnya itu Lima Sekian-sekian-sekian Ujungnya enam Ya Itu Ternyata bukan Jerry Itu juga mungkin Memberikan Sumbang sih Mengenai persepsi Masyarakat Akan Percaraiannya kita Tetapi Sudah ada pada saat Ini terjadi Atau memang Sebelum-sebelumnya Udah mulai intens Udah intens Dari satu tahun lebih Yang lalu Dan itu sebenarnya Sudah Berpuluh-puluh Teman-teman Yang menyadari bahwa Ini bukan Jerry nih Itu udah menyampaikan ke saya Berarti kalau berpuluh-puluh Udah menyampaikan Yang gak tersampaikan Beratus-ratus Dan itu mungkin Monyai Sumbang sih Terhadap Persepsi yang Menurut saya Persepsi ini Nah sedangkan untuk saya Ya gue dan Dena sendiri Masalahnya itu adalah Memang Simply Ketidak cocokan kita Siap Baik sebanyak apa Orang yang menyayangi dia Di tempat dia berada Sini ada Valkovigion Iya kan Dia tetap perlu Kasih sayang Dari kedua orang tuanya Dari kedua orang tuanya Dari kedua orang tuanya Dari kedua orang tuanya